Intro Miaw Yang bener-bener Aku salah sekarang Bocah Dapada ngopi belum? Ini panjang, ini simple Intro Saya tidak akan menyetujui Donny menikah dengan you Kami ini kebetulan ingrat Pak Leo Memang kita berbeda dan tidak se-level Tapi bukan berarti kita hina Saya ini pengusaha Kalau tidak karena Yuni anak saya Saya tidak akan melamar anak bapak Hanya untuk diinjak harga diri saya Cukup ayah cukup Yuni pulang Yuni tunggu Yuni Mulai sekarang kita putus Dan gak akan pernah ada lagi namanya pernikahan Dua tahun kita pacaran mas Tapi ini yang kamu perlakuin sama aku mas Keluarga kamu Kamu sudah menghina aku dan ayahku Dan sekarang aku gak dapat pembelaan apa-apa dari kamu mas Kalau aku melawan mereka Aku bakal dicoret dari daftar ahli waris Jadi karena itu mas Nama saya Yuni Saya tidak pernah membayangkan Bahwa saya akan mengalami nasib yang mengenaskan Pernikahan idaman yang saya dambakan Ternyata jauh dari impian saya selama ini Hidupku sudah hancur ayah Hidupku hancur Jun Masa depanmu sudah tidak ada lagi ayah Istri Farna Kamu harus kuat Kamu harus kuat ada ayah disini Walaupun Doni tidak mencintai kamu Tapi ayah sayang sekali sama kamu Ayah Maafin aku ya Harusnya aku mendengarkan kata-kata ayah untuk putus sama Doni Gak ada yang salah Sama sekali gak ada yang salah kamu gak harus minta maaf Tapi ayah mau Kamu harus tetap menikah sama Doni Ayah akan mengusahakan semuanya untuk kamu nak Apa ya Aku harus menikah dengan Doni Setelah keluarganya sudah menghina kita ya Yuni Penghinaan itu Tidak berarti apa-apa Mungkin Doni terlalu mencintai orangtuanya Dia terlalu patuh Tapi ayah tahu yang sebenarnya dia sangat mencintai kamu Percaya sama ayah Dan ayah tidak mau lihat kamu terpuruk seperti ini Ayah gak mau Enggak ayah Doni itu jahat Dia orang yang sangat jahat Dia menuruti semua kemauan keluarganya Demi ahli waris ayah Dengar kata ayah baik-baik Ini mungkin akan jadi permintaan ayah terakhir Ayah mau kamu menikah sama Doni Ya sayang Ya sayang kau Aku gak apa-apa kalau kamu nikah sama Yuni Kan nikah cuma setes doang Kamu mau tetap nikah aku Ya aku nikah sama Yuni itu Demi untuk harta kekayaannya aja Tapi aku sama sekali gak mau cintai dia Bagianlah kalau menurut aku Gak mungkin banget mama papa kamu itu nyoret nama kamu dari Tangliwari Saya gak tahu gimana caranya ayah membucuk mas Doni Untuk tetap menikahi saya Yang pasti Akhirnya kami menikah Tanpa persetujuan orang tua mas Doni Namun Hari pernikahan yang harusnya bahagia Justru menjadi mimpi buruk bagi saya Alhamdulillah Herobillah Amin Berkawinan ini tidak sah Kami tidak pernah merestui pernikahan mereka Ma Pa Tolong dong Jangan buat keributan disini Kamu sudah berani melawan mama dan papa Kamu tahu konsekuensinya kamu menikahi perempuan yang tidak selevel Maaf pak Nanti biar Doni jelaskan emang ya Kamu bukan anak papa lagi Kamu sudah papa coret dari ahli waris Betul pak Doni bisa jelasin pak Mama kecewa sama kamu Dan jangan pernah kamu menginjak rumah kami lagi Pa Pa Ma Yone Yone Iya mas ada apa Apa Kok kamu gak kerja Lo buat apa aku kerja Bapak kamu itu udah kaya raya Ya itu kan penghasilan ayah aku mas Terus kamu sebagai kepala rumah tangga tanggung jawabnya apa mas Aku tuh menikahi kamu Jadi semua apapun yang dimiliki sama bapak kamu itu milik aku juga Mas Ayah itu udah tua Gak selamanya bisa jaga toko Harusnya kita sebagai anak harus menafkahi ayah aku Eh Emang kamu pikir siapa tuh ayah kamu ha? Sampai aku harus menafkahi bapak kamu ha? Siapa ayah kamu emangnya? Mas sakit mas Kenapa sih kamu selalu kasar sama aku mas? Apa yang aku omongin semuanya bener kok Jangan pernah membanta suami kamu Udah sekarang kamu cari juta yang banyak Sarang Mana dombek kamu? Sini Sini Nih buat kamu Mulai sekarang Uang aku yang pegang Luar kamu Luar Pak Kamu bukan anak bapak ini lagi Pak Kamu bukan anak bapak lagi Pak Dengerin Donnie dulu Pak Papa gak mau digerangkoli kamu Dengerin Donnie dulu Pak Donnie itu menikahi Yuni Demi harta Dan sama sekali Donnie tidak ingin melawan Papa Donnie Nanti akan mengambil seluruh harta kekayaan Hussein Dan secara pelan-pelan Apapun yang dimiliki Pak Hussein Akan jatuh ke tangan Donnie Pak Kalau begitu Kamu segera ambil semua itu hartanya Hussein Dan segera juga Cerahkan si Yuni Ingat Jangan bikin malu Bapak Mas Donnie begitu bernafsu menguasai harta ayah saya Dan dia mengincar usaha ayah Bahkan dia berusaha mencelakai ayah saya Bapak Bapak Ada apa ini Barang Bapak 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 Ibu Jangan mau beli barang di toko ini Semua barang di toko ini cawe alias palsu Ngeri juga Semua barangnya palsu Saya tidak jadi beli di sini Aduh Enggak awal tinggal begitu Saya juga gak jadi beli Ntar rumah saya kebakaran lagi Bapak sudah memfitnah toko saya Saya gak fitnah Bapak ya Sekarang saya mau balikin duit saya Sekarang toko Hussein akan bangun secara pelan-pelan Dan gua Akan secara pelan-pelan juga memilikinya Hahaha Oke Sebentar lagi Hussein bakal lewat sini Jadi ketika lewat sini Nanti lu kejar dia dan lu habisin dia Hei hei Itu mobilnya itu mobilnya Kejar 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 Habisin habisin Tidak genuinely Jangan lupa, jangan lupa. Ayah, ayah bangun, ayah. Ayah, ayah bangun. Ayah, ayah. Ayah, ayah. Ayah, ayah. Ayah, ayah. Pokoknya sekarang, ayah gak usah banyak pikiran dulu. Banyak-banyak istirahat. Tenang aja nanti Yuni bilang ke Mas Doni ya. Kasih. Suruh bantuin ayah. Ya. Terima kasih. Apa? Jagain toko bangunan. Iya, mas. Permintaan ayah. Sukses juga rencana aku. Tapi aku harus tetap berpura-pura. Enggak. Aku gak mau. Kalau aku jagain toko bangunan, mau taruh di mana harga diri aku? Mas, kasian ayah dengan kondisi kayak sekarang. Gak mungkin dia bolak-balik toko. Lagian siapa suruh dia cacat. Mustafa Razim, mas. Lagian kan sekarang kamu juga gak lagi ngapa-ngapain. Terus belum ada kerjaan. Ini gak ada salahnya. Kamu bantuin ayah. Eh, bentar-bentar. Kamu ngomong apa? Kamu hina aku. Kamu denger ya? Kita itu tuh baru menikah satu minggu. Tapi kamu berani kurang ajar sama aku. Iya, mas. Tapi, jujur, mas. Maksud aku gak kayak gitu, mas. Oke. Aku mau jagain toko. Tapi keuntungannya Buat rumah tangga kita. Semua rencana berjalan dengan sangat mulus. Dan toko bakalan gue ambil alih. Pelan-pelan bakalan gue hajurin semua. Eh, sini, sini, sini. Semua, semua, semua. Semua sini, sini. Sini. Buruan sini. Eh. Iya, Pak. Ada apa? Kalian denger ya? Mulai hari ini, Kalian semua saya pecat. Kenapa tiba-tiba kami dipecat? Pak, saya ini pengen memperlakukan sistem baru yang ada di sini. Jadi, saya pengen mengganti semua karyawan lama ini dengan karyawan yang baru. Paham? Pak, Pak sudah bilang sama Pak Hussein. Eh, elah masih ngebantah juga. Pak Hussein itu udah gak bisa ngapa-ngapain, gak bisa jalan. Ini toko semuanya diserahin sama saya. Pohnya mulai hari ini, kalian semua saya pecat. Pak, gak bisa begini dong, Pak. Masa tiba-tiba kami dipecat? Betul. Doni bilang begitu. Iya, Pak. Kalau enggak, ngapain kita minta keadilan ke sini? Kalau memang Bapak mau pecat kami. Gak apa-apa. Yang penting Bapak kasih pesangon sama kita. Jangan-jangan ini memang rencana Bapak ini. Pakai nyuruh-nyuruh Pak Doni buat mecat kita bertiga. Iya, kalau tidak dikasih pesangon, kami bakal ambil bareng-bareng di rumah ini, Pak. Iya, tunggu dulu, tunggu dulu. Sabar. Ayah, ada apa ini? Kenapa mereka? Eh, Yuni, antar ayah ke toko sekarang. Kalian gak usah khawatir, saya akan atur semuanya yang terbaik. Iya, Pak. Ayo, Pak. Iya, Pak. Jadi, di sini tuh luas tanahnya kurang lebih 300 meter persegi, Pak. Toko ini atas namus itu sertifikatnya. Kalau itu sih bisa kita urus, Pak. Pasal ada biaya tambahannya. Baik-baik. Tapi sekarang saya kasih DP dulu. Nanti sisanya, kalau sertifikat sudah jadi, saya lunasin. Ini saya DP-in dulu 100 juta. Johnny. Siapa dia? Dia itu, calon pembeli toko ini. Tega banget, Mas. Kamu menjual toko ayah. Ini penghasilan ayah satu-satunya, Mas. Eh, toko ini tuh aku jual. Gara-gara udah gak ada pembelinya lagi. Ayah, kamu ini curang loh. Jual barang-barang pasu. Keterlaluan kamu. Saya tidak pernah menyerahkan toko ini ke kamu. Saya hanya minta kamu untuk batu jaga. Kamu gak tahu diri. Tuh, kalau misalnya kalian sudah menyerahkan sama saya, saya bebas dong mau ngapain. Mau ngejual, kek. Mau nyawain, kek. Mau ngapain, kek. Kita selesai dong. Banyak bicara. Ayah, ayah. Udah, ayah. Ayah. Kamu keterlaluan. Saya lapor kamu ke polisi. Kita lapor ke polisi. Wah, nekat juga nih orang. Daripada gue masuk penjara, mendingan gue abisin aja situ obangka ini. Mas Dungi begitu tega. Dan dia membunuh raya dengan sadia. Bapain di sini. Lepasin! 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 Jangan, 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 jangan! Bang, bang, jangan, bang! Lepasin, matiin! Ya ampun, Yuni! Tolong! Ada jangkret, tolong! Oi, oi, oi! Abang, 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 abang! Ya Allah! Ada apa, mbak? Ada apa, mbak? Itu dopen saya. Iya, tolong, tolong. Tolong, tolong, abang, 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 abang! Lepasin! Tolong, abang, abang, abang! Ati, ati! Jifan, ati, ati! Ada, kak! Ya Allah, ayah! 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 Ayah, bangun, ayah! 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 Ayah, ayah! Ayah, bangun, ayah! Ayah, bangun! Yun? Ayah, kenapa? Mas, ayah meninggal! Mas, ayah meninggal! Mas! 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 Hahaha! Syukurin kamu. Ya, Musen. Ha? Rencana saya berjalan dengan sangat mulus. Akhirnya, aku bisa singkirkan si tua bangka ini. Maafin, Yuni. Yuni gak bisa jagain ayah. Udah, kenapa sih Musen nangis-nangis segala? Eh, walaupun air mata kamu habis sekalipun, bapak kamu ini gak mungkin bangkit dari kubur! Kamu ngomong seperti itu sih, Mas? Lu emang bener kan? Jaga omongan kamu, Mas! Kamu berani yang ngomong kayak gitu ya? Yang mesti jaga omongan itu kamu, bukan aku! Tega kamu, Mas! Kamu jahat, tau gak? Aku kecewa sama kamu, Mas! Alah, udah-udah deh! Wah capek deh ngomongan kamu. Mas, sekarang kita pulang. Yuk! Mulai saat itu, saya tinggal di rumahnya orang tua, Mas Doni. Namun, ternyata perlakuan mereka sama saja seperti Mas Doni. Saya diperlakukan begitu, Hina. Oh, jadi begini ya? Setiap pagi kerjaannya bangun siang? Dasar pemalas! Kamu bersihin rumah semuanya! Sekarang, ayo! Kamu itu harus terbiasa dalam kehidupan Ingerat yang ada di sini. Yang namanya istri itu, harus melayani suaminya. Ingat ya, bapak kamu itu udah mati. Dan kamu harus ngipil semua peraturan yang ada di sini. Nih, cucian! Kamu cuci sampai bersih! Cincin mahal perdikaan kita berdua. Cincin mahal perdikaan kita berdua. Perdikaan kita ini sakral, Mas. Kamu nggak bisa jual gitu aja, Mas. Buat aku malah usaha, kamu sebetulnya ngomong. Nih, nggak bisa, Mas. Jangan, jangan diambil, Mas. Cincin mahal perdikaan, Mas. Bapak panggil saya? Ya. Beberapa kali kamu selalu datang telat. Dan hari ini, sudah sekesian kalinya. Maaf, Pak. Maaf. Kamu bilang maaf. Cukup, Yun. Saya tidak mau bertele-tele lagi. Mulai besok, kamu tidak perlu masuk kantor ini. Maksudnya, Pak? Kamu saya pecat! Kenapa, Neng? Kenapa, Sayang? Aduh. Tenang aja ya, Sayang, ya. Pokoknya semua bakal aku beresin. Iya, kamu kapan mau nikahin aku? Kamu, Neng. Kamu nggak percaya sama aku? Hah? Aku janji, aku pasti bakal nikahin kamu. Iya, kamu udah dua bulan loh. Kamu tuh bilang kamu mau nikahin aku. Tapi mana coba? Aku bakal nikahin kamu. Tapi aku minta satu permintaan. Iya, apapun itu aku turutin. Asal kamu nikahin aku. Kamu dikeluarin dari tempat kerja. Jangan-jangan emang sengaja kamu pengen keluar dari tempat kerja. Pengen enak-enakan, pengen nyantai-nyantai. Iya? Astagfirullahaladzim, Pak. Enggak seperti itu, Pak. Ingat, kamu harus cari kerja lagi. Kamu nggak bisa enak-enakan dengan aja di sini. Semua kebutuhan keluarga ini, kamu yang taguh. Eh, Yuni. Saya kan udah bilang bahwa keluarga kami itu keluarga ningrat. Jadi kamu harus ikut aturan di sini. Jadi wajar kalau kamu tuh harus kerja. Mas, apa-apa nih kamu, Mas? Eh, kamu diem ya? Pa, Ma. Kemarin-kemarin kan mama papa pengen banget nih. Aku menikah dengan segolongan sama aku. Ningrat, Darah Biru. Ya, walaupun aku sudah menikah dengan dia. Tapi aku akan tetap menikah dengan Prita. Jahat kamu, Mas. Jahat. Eh, salah kamu tahu ya. Sebelum saya menikah dengan kamu, saya sudah pacar dengan Prita. Dan pernikahan kita itu terjadi karena ayah kamu itu bayar aku. Paham? Itu cincin pernikahan kita, Mas. Itu punya aku, Mas. Kenapa dipakai sama dia, Mas? Aku yang ngasih. Kenapa? Itu terlaluan kamu, Mas. Kamu sudah menjatuhkan harga diriku. Kamu sudah hancurkan cintaku ke kamu, Mas. Eh, Yuni. Yuni, eh. Aku kurang lajar. Pak, Mak. Tanah. Biar Doni ngurus. Sebentar, sayang. Yuni! Apa lagi sih, Mas? Udah cukup kamu hancurin hati aku, Mas. Kamu sudah cek-cing harga diriku, Mas. Kamu itu tuh gak ada aturannya, ya? Kami pergi-pergi senaka sendiri. Itu tuh ada orang tua aku, tau gak? Terserah, Mas. Kalau emang ini aturan keluarga kamu untuk injek-injek harga diri aku, lebih baik aku pergi dari sini, Mas. Kamu itu tuh dibawa aku. Dan kamu itu tidak boleh melawan suami kamu. Apalagi melawan peraturan yang ada di keluarga aku ini. Pasal kamu tau ya? Kamu itu tuh sekarang udah gak punya siapa-siapa lagi. Dan yang ngurusin hidup kamu itu aku. Dan kalau kamu ngelawan, aku gak akan segan-segan untuk menampar kamu. Sekarang buatin makan malam. Aku sama Prita mau makan. Mereka semua berkomplot. Bahkan Prita yang baru saja tinggal di rumah itu, dia berani semena-mena kepada saya. Aku dipaksa mencari uang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Mereka. Kak, ini. Kamu itu dulu yang mengusirnya Mas Doni. Tapi sekarang kamu cuma membantu di sini. Dan kurang ajar kamu. Kamu kalau aku laporin Mas Doni, kamu bisa diusir di sini. Aku gak peduli. Kamu yang sudah menghancurkan keluarga. Siapa yang ngancurin? Yang ngancurin itu suami kamu sendiri. Lagian juga Mas Doni tuh gak pernah cinta sama kamu. Dia nikahin kamu cuma gara-gara harta bapak kamu doang. Lagian juga malam pertama, Mas Doni gak ngapa-ngapain kamu kan? Kamu tahu gak sih? Mas Doni tuh sama aku. Bukan sama istrinya. Semua jajah kalian semua. Mas Doni. 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 Mas Doni ini. Dia nyapu-nyapu depan saya lagi kerja. Debunya berterbangan. Saya gak terganggu. Mas Doni. Mas Doni kamu ini kenapa sih? Mas Doni. Terima kasih telah menonton 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 Belum cukup Saya berdoa Assalamualaikum Terima kasih telah menonton Makanya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sampai jumpa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton apaan nih ada apa sih malam-malam ribut-ribut ini nih mah bikin nasi goreng aja rasanya hambar kayak gini yunik sayang aku pengen emang gak mudah yang langsung dari pohonnya sekarang nyari-nyari ngapain sih harus nyari-nyari bu Santi kan punya pohonnya suruh aja si yunik manjat aku mah tapi kan ini udah malem mah gak mungkin aku manjat pohon malem-malem kayak gini gue maunya lo yang manjat ngerti lo dan lo harus menurutin itu gimana sih perempuan gak tahu apa orang idem namanya juga gak pernah hamil ya begitu tapi bu Santi kan lagi gak ada dirumah kamu kan punya kuncinya kamu tinggal masuk lalu tinggal manjat susah banget sih harus dipaksa nih ya Allah semoga ketahuan ya Allah kamu enggak mau dengerin nanti kalau misalnya aku manjat ketorung bu Santi aku malu dong gimana sih kamu ya Allah jatuh lagi yunik kamu mau nyolong mangga saya ya enggak bu maafin saya bu saya cuma mau ambil mangga mudanya soalnya beritanya lagi hamil lagi ngidam bu maaf ya bu kamu kan tahu saya gak ada dirumah kalau gitu saya akan potong gajah kamu setengahnya jangan bu saya mohon bu nanti mas Doni marah sama saya bu jangan ya saya gak peduli itu urusan kamu sama mas Doni kita abur di kapal kepercayaan mending kamu pergi sekarang sekarang pergi apa nih duit segini mana cukup buat bayi hidup sehari-hari belum lagi buat bayi segini anak aku belum lagi aku cek kandungan gimana sih kamu ya mungkin itu karena kejadian kemarin aku dituduh curi mangga makanya bu Santi gak percaya sama aku jadi lu nyalain kita berdua pekerjaan gampang begitu aja lu gak bisa eh yunik pokoknya aku gak mau tahu ya besok kamu harus cari duit yang banyak terserah kayak kamu ngapain mau ngerampoknya mau nyolongnya mau jamret kayak terserah kamu deh kamu menyuruh saya untuk mencuri mencuri itu perbuatan dosa saya gak mau mencuri eh kamu itu megang kunginya Santi dengan luasa kamu bisa masuk ke dalam dan kamu bisa gasak semua hartanya Santi dan kamu harus mencuri kalau kamu gak bisa gasak hartanya Santi ya kamu yang aku gasak ngerti? pokoknya aku sama Mas Domi gak pernah main-main ya besok kamu harus ambil tuh semua hartanya Santi Astagfirullahaladzim ya Allah semoga aku gak ketahuan sama Bu Santi ini antara hidup dan matiku ampun ya ampun ya aku ya Allah ampun ya aku ya Allah ini? berdasar pencuri bu bu saya bisa jelasin semuanya Bu ternyata kamu mencuri mangga aku itu cuma buat gedok ya? biar kamu bisa mencuri yang lebih besar lagi enggak Bu itu gak bener Mas Doni tahu semuanya dia yang suruh aku mencuri perhiasan ibu enak aja kamu main nuduh aku diem kamu Yuni enak aja kamu nuduh anak saya Doni kamu gak sadar kamu itu punya penyakit klepto ingat gak? kamu suka mencuri perhiasan saya Astagfirullahaladzim kalian bener-bener jahat karena kamu harus ikut saya ayo enggak bisa kamu harus ikut saya itu ganteng polisi enggak bisa aku ini istri kamu Mas harusnya kamu belain aku aku akan membebaskan kamu tapi dengan satu syarat tanda tangan ini jadi karena ini Mas kamu menjebak aku kamu itu sudah tidak punya pilihan lagi posisi kamu itu sudah sangat terpojok galas gak akan aku biarkan sedikitpun kamu tidak akan pernah mengambil rumah almarhum ayahku lebih baik aku di penjara daripada kamu menjual rumah ayahku aku akan membiarkan kamu busuk di penjara dan aku akan bilang sama Santi kalau dia tidak usah mencabut laporan dari kamu aku gak peduli Mas dan aku menikahi kamu karena ayah kamu membayar aku Yoni semua ini akan ayah berikan kepada kamu asal kamu mau menikahi Yuni kamu tahu setelah kamu menikah dengan Yuni ayah akan menjamin kehidupan kamu untuk menikahiku Mas kalau ini sih gue gak bisa nolak papa mama juga pasti ngerti nih setelah kamu menikah dengan Yuni saya akan menjamin kehidupan kamu 7 turunan cukup jadi ayahku membayar kamu untuk menikahiku Mas aku menikahi kamu itu demi harta Yuni begitu tega tidak mau mencerahkan saya dan dia sengaja menggantungi ya Allah tak ada kehendak atas izinmu ini adalah jalanmu agar hambamu menjadi yang terbaik ya Allah tak henti-hentinya Doni dan keluarganya selalu menjahatiku ya Allah aku mohon kepadamu tunjukkanlah kebenarannya ya Allah tunjukkan siapa yang benar dan siapa yang salah Alhamdulillah Alhamdulillah jadi Yuni gak mau tanda tangan Mas dia lebih milih di penjara Mama gak ngira dia bisa bersedekat itu jangan-jangan dia udah gak waras Doni juga gak nyangka kalau Yuni itu sekeras itu semua rencana Doni untuk menjebloskan Yuni ke penjara itu semuanya sia-sia Halo? siapa nih? Don? ada masalah kamu? ada apa? enggak ada apa-apa ma bener? iya ma ayo Prita cepetin masukin barang kamu semua mas ada apa sih mas? mas kita mau kemana mas? aduh kamu gak usah banyak tanya deh mas kita mau kemana sih mas? aku kalah taruhan dan rumah ini jaminannya apa? terus kita mau kemana mas? terus papa sama mama gimana? ayo cutan ayo kita harus pergi dari rumah ini Yoni! kamu mau kemana? eh 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 mau kemana lu eh? kalian jangan coba-coba kabut nah udah mana? janji lu mana? janji lu mana? eh 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 lu kejar dia gua atasnya disini semua kejar ada apa ini? ada apa? anak bapak kalah taruhan nama gua dan rumah ini jadi jaminan dan bapak harus pergi dari rumah pak jangan gak jangan gak jangan eksen lu kenapa ya Allah? ya Allah pak 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 ayo mas mas aku gak kuat mas mutaku kejar ayo ayo aku gak eh mas aku gak mau mati mas mas tegak banget sih mas ah tolong pak ibu perintah kamu tidak bisa menyelamatkan anak ibu ibu kenapa dong? saya keguguran dong enggak 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 mungkin pak mama pekat pertolongan Allah gak pernah telat hanya saja menunggu waktu yang tepat dan ternyata ibu Santi itu orang yang baik ia hanya kemakan omongan oleh bu Mira ibu Santi membeberkan fakta video yang telah direkamnya Dan saya begitu marah ketika saya tahu Mas Doni yang tega membunuh ayah saya dengan begitu keji Dan Bu Santi mencabut laporannya Dan akhirnya saya bebas Mas Doni telah mendapat balasan atas semua perbuatannya Saudara Doni! Ada apa nih Pak? Saudara Doni, Anda kami tangkap Karena telah melakukan tindakan pencurian dan pembunuhan kepada Bapak Hussein Dan juga Anda telah melakukan penganiaan dan kekerasan terhadap istri Anda Yuni Ayo, ikut kami Jalan! Cobalah memaafkan semua orang yang pernah menyakitimu Dan saya yakin bahwa Mbak Yuni adalah orang yang ikhlas Sehingga bisa menjalani kehidupan dengan baik Terima kasih Mbak Sama-sama Semoga banyak orang mengambil hikmah dari pengalaman saya ini Yang benar Aku salah sekarang Bocah Daripada ngopi belum? Ngopi dulu Ini panjang, ini simple Tidak! 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 Tidak!